Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Neka, founder dari dietkalori.co.id Nah di video kali ini kita akan membahas tentang kasus dimana seseorang sulit BAB bahkan sama sekali tidak buang air besar selama kurun waktu 5 hari saat menjalani diet dan disebutkan bahwasannya dia sudah menjalani diet dengan mengkonsumsi sayuran, buah, terus kemudian berolahraga tapi diet yang dijalani ini menyebabkan dia sampai berhari-hari tidak buang air besar Nah apa masalahnya? Padahal menurut dia kebutuhan akan serat yang selama ini cukup penting atau memiliki peranan yang cukup vital berkaitan dengan sistem pencernaan sudah cukup banyak tapi BABnya jadi tidak lancar Nah perlu diperhatikan ya memang banyak sekali orang yang terus kemudian melakukan diet dengan menjaga pola makan atau menghindari atau meminimalisir makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan harapan mampu untuk menurunkan berat badan dan program-program diet yang dijalani terkadang memang menimbulkan efek samping berupa misalnya salah satunya yang sedang kita bahas saat ini yaitu kesulitan buang air besar bahkan selama berhari-hari tidak mengalami buang air besar Nah kebutuhan serat mungkin versi Anda tercukupi ya tapi belum tentu dengan tubuh Jadi misalnya Anda mengkonsumsi lebih banyak serat atau sedikit lebih banyak serat atau Anda mengkonsumsi yang menurut Anda benar-benar hanya mengkonsumsi makanan yang mengandung serat yang tinggi saja Anda sudah merasa bahwasannya mencukupi semuanya Jadi ini sesuatu yang tidak objektif Anda terlalu subjektif Anda terlalu terus kemudian merasa serat yang saya cukupi itu sudah cukup banyak karena sebelumnya Anda tidak makan sampai sebanyak itu atau sebelumnya Anda tidak makan yang hanya benar-benar makanan yang mengandung ya tadi ya sayur atau buah yang Anda sebutkan yang menurut Anda mungkin ya yang memang notabene memang mengandung serat yang cukup tinggi namun setinggi apa atau apakah sudah memenuhi kebutuhan serat yang dibutuhkan oleh tubuh kan kita belum sampai ke level itu jadi kita tidak benar-benar tahu ada hanya saya sudah makan sayur, saya sudah makan buah tapi tidak BAB nah sayur dan buah yang Anda makan ini seberapa banyak kita tidak tahu menurut Anda itu sudah cukup memenuhi kebutuhan serat tapi yang sebenarnya yang secara objektif yang seharusnya diteliti, dikaji lebih jauh ya berapa gram setiap harinya Anda konsumsi, berapa banyak dan lain sebagainya dan sayur dan buah ini juga macam-macam tidak terus kemudian semua sayur, semua buah itu memang mengandung serat tapi apakah tinggi, apakah mencukupi kebutuhan harian kan perlu diperhatikan dan juga banyak sekali orang yang terus kemudian banyak mengkonsumsi sayur, banyak mengkonsumsi buah tapi melupakan lemak-lemak ini juga penting, terlebih lagi lemak baik jadi memang antara karbohidrat, protein, terus kemudian lemak ini apa yang disebut sebagai makronutrien atau gisi makoro itu harus dicukupi, harus diperhatikan nah ketika Anda terus kemudian melewatkan misalnya lemak ya salah satu akibatnya bisa jadi adalah kesulitan BAB lemak ini juga memiliki peranan yang cukup penting terhadap proses sistem pencanaan Anda salah satunya bisa mengakibatkan BAB yang tidak lancar, tidak rutin seperti itu oke ya, secara itu semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, serta subscribe dan follow sosial mendekami yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya RwDK dari dietcalorie.co.id